Indonesia masih akan menjadi tuan rumah piala dunia ataupun sudah tertutup karena penolakan terhadap tim Israel. Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini. Selamat siang, Bung Kusnaini. Sehat selalu? Selamat siang, Bung Juno. Alhamdulillah sehat. Ya, Bung Kus. Ini lobi Indonesia masih terus berjalan agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah piala dunia U20. Lalu, apakah ini bisa tercapai, Bung Kus? Iya, saya sih mengapresiasi upaya kita untuk terus berjuang ya. Bahkan sekiranya pun peluang itu tinggal 1%, menurut saya tetap harus layak diperjuangkan, partisipasi Indonesia, ketuan rumahan Indonesia ya. Kita sudah mendapatkan posisi sebagai tuan rumah itu melalui perjuangan yang tidak mudah, persiapannya juga sudah sangat luar biasa. Entah berapa anggaran yang sudah dihabiskan untuk persiapan infrastrukturnya. Nah, tentu harus diperjuangkan jangan sampai status tuan rumah itu hilang begitu saja. Ya, kalau mau jujur saat ini memang peluang untuk menjadi tuan rumah itu bukan lagi 50-50 sesungguhnya. Sudah bergeser bandulnya itu lebih ke peluang untuk dicabut ya. Jadi, ini memang situasi yang tidak mudah. Tapi, upaya Pak Erick untuk berusaha meyakinkan FIFA bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah itu sesuatu yang menurut saya harus kita dukung, harus kita apresiasi. Mudah-mudahan ada hasilnya. Ya, untuk saat ini, apakah betul pada saat ini mekanismenya sampai ada opsi bahwa akan ada sejumlah negara yang siap akan menggantikan Indonesia? Iya, tentu saja FIFA harus menyiapkan opsi-opsi itu. Karena ketika FIFA misalnya memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah, FIFA juga tidak bisa berdiam diri. Cuma memang yang orang harus paham juga bahwa mencabut status tuan rumah itu juga tidak akan mudah dilakukan oleh FIFA. Karena keputusan-keputusan besar di lingkungan FIFA itu diputuskan melalui forum yang namanya Kongres atau forum Komite Eksekutif. Jadi, tidak akan begitu saja sekretaris jeneral misalnya memutuskan atau presiden FIFA memutuskan mencabut. Tidak akan semudah itu. Karena itu akan menjadi presiden yang tidak baik tentunya bagi organisasi seperti FIFA yang selama ini dikenal sangat rigid, sangat solid. Jadi, sebetulnya pencabutan status itu masih panjang prosesnya. Paling tidak prosesnya masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tapi situasinya saat ini memang condong akan berat ke status dicabut sekiranya Indonesia tidak mampu menunjukkan komitmen dan kesungguhan untuk menjalankan tugasnya, perannya sebagai tuan rumah. Bila komitmen ini juga ada opsi terkait dengan kota-kota yang mungkin akan tetap menggelar tim Puyala Dunia U20 ini di kota lain, apakah itu memungkinkan? Dan terutama juga FIFA masih juga melanjutkan inspeksi stadionnya di Indonesia. Iya, saat ini kan FIFA juga masih dalam status memastikan mana di antara 6 venue yang sudah disiapkan itu yang nantinya akan dipakai ya. Boleh jadi kalau ada kota yang menyatakan ketidaksiapan, itu mungkin akan langsung dicoret oleh FIFA dari status kesiapan sebagai kandidat penyelenggara. Boleh jadi ya kalau Indonesia tetap dipertahankan sebagai tuan rumah. Tapi persoalannya menurut saya bukan itu. Karena FIFA juga menyadari bahwa kalau misalnya di kota tersebut tidak digelar, bukan berarti ancamannya menjadi hilang. Di kota yang lain potensi ancamannya pun tetap ada. Karena itu yang dibutuhkan oleh FIFA adalah komitmen dari Indonesia secara keseluruhan. Memastikan bahwa Indonesia komit dengan apa yang sudah ditanda tanganinya ketika menyatakan kesiapan jadi tuan rumah, menerima semua peserta dari manapun mereka berasal selagi peserta tersebut anggota FIFA yang berhak dan sah mengikuti Piala Dunia dan telah melalui fase kualifikasi serta menjamin keamanan mereka selama mereka berpartisipasi di Piala Dunia U20 ini. Itu yang sekarang dibutuhkan oleh FIFA dari Indonesia. Nah persoalan-persoalan teknis lainnya itulah yang mungkin ruang-ruang yang masih mungkin dinegosiasikan antara Pak Erick dengan Kim FIFA nanti. Nah memang tidak akan mudah juga menegosiasikan misalnya soal tidak dikibarkannya bendera Israel. Karena faktanya di beberapa event bendera Israel pernah juga dikibarkan gitu ya. Dan menolak untuk mengumandangkan lagu kebangsaan Israel. Itu juga mungkin hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh FIFA. Karena statusnya saat ini Israel tidak sedang disangsi oleh FIFA. Kalau negaranya sedang disangsi oleh FIFA, itu boleh jadi mungkin FIFA akan memberi ruang untuk negosiasi. Tapi Israel tidak dalam status disangsi oleh FIFA. Karena itu kemungkinan menolak dikibarkannya bendera Israel, menolak dikibarkannya lagu kebangsaan Israel. Itu hal-hal yang memang akan sangat sulit negosiasinya bagi tim Indonesia yang dipimpin Pak Erick Tohkir untuk meminta FIFA mengubah standar-standar itu. Pada dasar ini kan standar. FIFA ini menetapkan kegiatan-kegiatan semua punya standar. Standar penyelenggaraan, stadionnya harus begini, begini, begini. Standar tempat latihannya harus begini, begini. Standar prosedur pelaksanaan pertandingan harus terdiri atas ini, ini, ini. Termasuk standar adalah lagu kebangsaan, ada pengibaran benar. Itu semua standar yang sudah ditetapkan FIFA dan berlaku dimanapun event itu digelar. Jadi mungkin Indonesia akan sangat sulit meminta pengecualian itu. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa komitmen Indonesia diperlukan tentunya juga adanya komitmen terkait dengan keamanan. Nah menurut Anda apakah ada jalan keluar lain bila Indonesia harus siap menerima Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia? Iya, jalan keluarnya yang paling aman. Yang pertama tidak diselenggarakan tentunya di tempat di mana mereka ditolak. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kalaupun misalnya tetap diadakan di Indonesia dan FIFA tetap memberi kepercayaan, maka jalan keluarnya ala Indonesia harus sungguh-sungguh menunjukkan komitmen untuk menerapkan apa yang sudah disepakati. Itu yang paling penting. Menurut saya pengamanan terhadap Timnas Israel sesungguhnya secara teknis keamanan itu mungkin tidak terlalu sulit ya. Karena hanya mengawal 30 orang dalam pengadaan ini bukan orang-orang yang tingkat risikonya terlalu tinggi. Dan itu menurut saya sudah sangat berpengalaman Polri maupun TNI kita mengawal situasi seperti itu. Yang lebih berat seperti mengawal para kepala negara dalam KTTG 20 yang lalu di Bali juga dilaksanakan dengan sukses. Apalagi hanya mengawal 30 delegasi Israel yang menurut saya mungkin potensi ancaman juga sesungguhnya mungkin tidak sebesar apa yang digembar-gemborkan. Saya sih yakin kalau dari teknis keamanan, Polri dan TNI kita sangat sanggup untuk memberikan perlindungan pengamanan bagi delegasi dari manapun yang ada di Piala Dunia. Persoalannya adalah bagaimana FIFA bisa diyakinkan. Itu dulu persoalannya. Karena yang paling penting itu sekarang bagi Indonesia adalah meyakinkan FIFA bahwa Indonesia itu berkomitmen mengikuti apa yang sudah disepakati, apa yang sudah ditanda tangani oleh Indonesia sendiri dalam rangka pelaksanaan Piala Dunia ini. Itu yang harus ditunjukkan oleh Indonesia. Karena FIFA sekarang dalam fase di mana FIFA ragu. Nah terakhir nih Bungkus, terkait dengan bila prosesi Piala Dunia U20 ini gagal dilakukan di Indonesia, apakah ini juga akan menghambat status Indonesia bila nanti akan mengejukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia? Iya, jadi begini harus dipahami mengapa Indonesia ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini kan sesungguhnya karena mimpi Pak Presiden maupun mimpi Indonesia, bangsa Indonesia, untuk mengangkat level Indonesia ini bukan hanya menjadi pemain regional, tapi Indonesia ingin juga mengambil peran di panggung politik global, panggung diplomatik global. Makanya Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia kan sangat agresif mendatangkan event seperti MotoGP, di Superbike, di Mandalika, kemudian juga ada formula listrik elektrik di Jakarta gitu ya, formula listrik. Dan itu semuanya menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin berperan di kancah regional, sudah sukses dengan Asian Games, tapi juga ingin berperan di kancah global, ingin menjadi pemain global. Nah karena memang benefitnya kalau kita menjadi pemain global itu sangat banyak. Di samping mempopulerkan nama Indonesia sebagai daerah tujuan wisata, nama Indonesia juga akan disegani dalam banyak hal gitu loh. Dan itu penting bagi Indonesia, apalagi Indonesia sekarang menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup bisa dibanggakan gitu ya. Dan itu menurut saya wajar dilakukan oleh Indonesia. Nah kalau Indonesia tidak bisa menjelenggarakan event seperti Piala Dunia U20, karena persoalan Israel, maka itu akan mempersulit keinginan untuk memainkan peran di kancah global. Karena kalau kita bicara kancah global, di event manapun akhirnya muncul nama Israel. Di event manapun, karena Israel anggota PBB, Israel anggota FIFA, Bulu Tangkis juga BWF, Israel anggota BWF. Kejuaraan dunia Bulu Tangkis di Jakarta pernah menghadirkan Israel. Nanti di cabang yang lain juga sama, ada lagi Israel, ada lagi Israel. Jadi buat saya, Piala Dunia ini sebutnya test case bagi kesiapan Indonesia menjadi pemain di tingkat global. Test case bagi kita, ujian sebenarnya. Kalau kita lolos ujian ini, kita akan sangat siap menjadi pemain global. Tapi kalau kita gagal di sini, ya kita harus berpikir ulang mau menjadi pemain global di level yang mana. Baik, kita nantikan bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh PSSI dan juga FIFA agar Indonesia masih bisa merengkuh cita-cita, agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia nantinya sebagai cita-cita juga dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bung Kusnaini, Muhammad Kusnaini, pengamat sipak bola Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Bung Kus.